Intro Selamat kembali di channel Hariware Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Perjalanan waktu telah lama menjadi angan-angan manusia di seluruh dunia Perpindahan dari suatu masa waktu ke masa waktu yang lain adalah suatu konsep yang menarik. Biasanya, mesin waktu dianggap menjadi syarat agar seorang bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu Walaupun sudah banyak upaya menciptakan mesin seperti itu, belum ada yang berhasil hingga sekarang Dan ternyata, ada beberapa kisah perjalanan waktu yang terjadi begitu saja tanpa memerlukan suatu mesin Dan beberapa orang berikut ini telah mengaku melakukan perjalanan waktu seperti yang dijabarkan dalam kisah pada video berikut ini Sebelumnya, jika kamu baru channel ini jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami Bantu channel ini agar terus berkembang memberikan wawasan untuk kita semua Berkunjung ke masa depan Al Bilek adalah seorang pria yang seharusnya ikut serta dalam Montauk Project yaitu serangkaian proyek rahasia pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan di pangkalan udara Montauk di Long Island, negara bagian New York Tujuan proyek itu adalah untuk mengembangkan teknik perang psikologis dan penelitian eksotis semisal perjalanan waktu Pada 1980-an, Bilek ikut serta dalam beberapa eksperimen perjalanan waktu dan menurut pengakuannya, selama eksperimen ia telah berpergian ke Mars dan beberapa planet lain untuk mengambil energi terang dan gelap serta mengunjungi suatu stasiun penelitian bertarik dari tahun 100.000 dan 6.037 sebelum masehi Entah bagaimana ingatan Bilek pudar, tapi pada tahun 1988 setelah ia menonton film The Philadelphia Experiment sedikit demi sedikit ingatannya tentang perjalanan waktu mulai muncul kembali Ia menyadari pernah meluangkan waktu selama 2 tahun di masa depan pada 2749 Menurut Bilek, pada saat itu Perang Dunia Ketiga sudah terjadi dan tidak ada lagi pemerintahan Di masa itu, dunia diperintah oleh suatu sistem komputer bernama Synthetic Intelligence Computer System Kota terapung menjadi kenyataan dan struktur masyarakat benar-benar bersifat sosialis Dituduh merauk untung secara curang Kisah Andrew Kalsin membuat penasaran Menurut Weekly World News, seorang pria bernama Andrew Kalsin diringkus karena melakukan insider trading Ia melakukan investasi sebesar 800 USD dalam beberapa bisnis dan dua minggu kemudian ia meraup imbal senilai 350 juta USD Ia diduga secara melawan hukum telah menggunakan informasi orang dalam untuk meraup keuntungan besar Namun demikian, ketika ditanyai, Kalsin mengaku ia sedang melakukan perjalanan waktu dari tahun 2256 sehingga sudah mengetahui tentang saham di masa depan Tentu saja tidak ada yang percaya kisah gila tersebut Tetapi ketika ia dibebaskan dengan penjaminan, ia menghilang dan sejumlah selentingan menyebutkan ia pulang kembali ke masa depan Yang paling mencengangkan adalah ketika Kalsin ditanyai ia secara tepat menyebutkan tanggal invasi Amerika Serikat ke Irak Bukan hanya itu, tidak ada catatan apapun tentang dirinya sebelum tahun 2002 Negara Anta Berantah Pada 1954, seorang pria sedang akan melintasi pabean di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang Tetapi ada hambatan yang kemudian menjadi masalah baginya karena ia bersiklas berasal dari suatu negara yang tidak pernah ada Pria itu memiliki pasport dan sejumlah cap imigrasi untuk membuktikannya Menurutnya, pasport meliknya berasal dari suatu negara bernama Taurat Yang disebutnya terletak di antara Perancis dan Spanyol Dengan agak kesal, pihak Berwenang membeberkan peta dan menanyakan apakah pria itu bermaksud mengacu ke Andorra Pria itu mulai agak gusar karena menurutnya lokasi yang ditunjuk memang benar tetapi nama negaranya salah Menurutnya, Taurat sudah ada selama setidaknya seribu tahun Karena masih belum jelas, pihak Berwenang kemudian memesan suatu kamar hotel untuk semalam Penjaga keamanan bersiaga di luar kamar dan pasportnya disimpan di kantor keamanan bandara Tetapi, keesokan harinya, pria dan pasportnya sama-sama raib Hakan Norfis bertemu dengan Hakan Norfis Hakan Norfis adalah seorang pria yang mengaku pernah melakukan perjalanan waktu Pada suatu hari yang disebutnya sebagai syarat melakukan perjalanan waktu Norfis pulang dari tempat kerja ke rumahnya Ia masuk ke dapur dan melihat ada genangan air di lantai Karena mengira air berasal dari wadah cucian Ia mengambil perkakasnya dan mencoba menjangkau pipa saluran wadah Pipa itu terlalu jauh di dalam kabinet Sehingga Hakan Norfis juga harus merangkak jauh ke dalam Mendadak, ia muncul di sisi lain kabinet dan bertemu dirinya sendiri yang telah berusia 70 tahun Mereka berbincang dan saling membandingkan tato di tangan Hakan Norfis mengaku merekam semua kejadian itu menggunakan telponnya Namun demikian, orang-orang yang skeptis menganggap cerita Hakan Norfis Hanyalah sekedar iklan untuk suatu perusahaan asuransi Yang mempromosikan manfaat rencana pensiun Menerbangkan pesawat ke masa depan Menurut J.H. Brennan, penulis buku Time Travel A New Perspective in 1935 Maska udara Sir Victor Goddard tidak sengaja menerbangkan pesawatnya masuk ke suatu semesta paralel Pada saat kejadian, ia adalah komandan wing dan ditugaskan memeriksa pangkalan udara tidak aktif di Drem dekat Edinburgh Dalam pengamatannya, bandara itu dalam keadaan parah dan tampak sejumlah ternak sibuk merumput Dalam penerbangannya kembali pulang, cuaca memburuk sehingga ia memutuskan kembali ke pangkalan Drem Mendadak, cuaca menjadi cerah lagi Tapi bukan hanya itu Ketika sedang mendekati pangkalan udara Ia melihat kondisinya amat baik dan ada berapa mekanik berpakaian terusan warna biru Sedang mengerjakan sesuatu dengan pesawat-pesawat berwarna kuning yang parkir di landasan pacu Aneh karena tidak mungkin ada renovasi yang begitu mendadak Bukan hanya itu, tenaga-tenaga mekanik pada masanya menggunakan seragam warna kaki Dan pesawat terbang milik angkatan udara seharusnya berwarna perak, bukan kuning Sekitar 6 tahun kemudian, di tengah-tengah perang dunia ke-2 Sir Victor Goddard lagi-lagi berada di Drem Ia kemudian melihat persis seperti yang dilihatnya pada 1935 Ada dugaan bahwa pada 1935, Sir Victor Goddard sempat melakukan perjalanan ke masa depan Terlontar satu abad selama berapa detik? Pada 1935, seorang dokter bernama Dr. E.G. Moon sedang mendatangi pasien bernama Lord Carson di Tannet Dr. Moon berbincang dengan Lord Carson dan memberikan petunjuk jelas kepada jururawat tentang obat yang harus diberikan kepada Lord Carson Tapi ketika Dr. Moon meninggalkan rumah, ia menyadari mobilnya telah hilang Bukan hanya mobil, ia memarkir mobilnya dekat rimbunan semak dan sekarang semak itu pun hilang Jalur masuk berbatu untuk mobil pun sekarang berubah menjadi sekedar jalur berumput Kemudian Dr. Moon melihat ada seorang pria mendekatinya Pria itu menggunakan pakaian kuno, yaitu mantel dan topi yang khas dari abad ke-19 Dr. Moon tidak merasa terganggu dengan apa yang dilihatnya, ataupun mobilnya yang telah hilang Ia masih memikirkan pasiennya sehingga memutuskan untuk kembali ke dalam rumah Tapi ia sempat melirik sebentar ke pemandangan aneh yang baru dialaminya Dan seakan ada hal gaib, mobil dan semak-semak rimbun itu telah kembali Dan pria berpakaian aneh itu pun tidak ada lagi Serangan Udara Perang Dunia Kedua Pada 1932, seorang wartawan bernama J. Bernard Hutton bersama juru foto bernama Joachim Brand Sedang ditugaskan untuk melaporkan kisah tentang galangan kapal di Hamburg, Jerman Mereka mengemudi ke galangan kapal itu dan melakukan serangkaian wawancara serta mengambil beberapa foto Ketika sedang akan pergi meninggalkan tempat wawancara, mereka mendengar suara pesawat-pesawat tempur Mereka melihat ke langit dan kaget karena melihat langit dipenuhi pesawat tempur Pemboman dimulai dan suasana menjadi kacau balau Hutton dan Brand bergegas menuju gerbang kompleks tersebut dan menawarkan bantuan kepada seorang penjaga keamanan Tetapi mereka diminta segera meninggalkan tempat itu Mereka menurutinya, tetapi ketika sedang mengumedi kembali ke Hamburg Mereka tidak bisa menepis adanya suatu perasaan janggal Serama serangan di atas galangan kapal, langitnya gelap Tetapi sekarang cerah lagi Sejenak mereka menghentikan mobil dan menengok balik ke galangan kapal Mereka kaget karena tidak melihat ada asap ataupun bangunan-bangunan yang hancur Setibanya di kantor, mereka memeriksa film karena Brand terus mengambil foto selama serangan berangsung Tetapi tidak ada bukti adanya pemboman dalam gambar-gambar yang ada Dan pada tahun 1943, Hutton pindah ke London Dan pada tahun yang sama, ia membaca suatu cerita dalam koran yang berisi laporan terperinci Tentang serangan udara oleh suatu sukadron angkatan udara kerajaan Inggris Atas suatu galangan kapal di Hamburg Itulah beberapa kejadian aneh mengenai orang-orang yang telah melintasi waktu dengan cara yang tidak disengaja Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum melakukan kita bahas Tetap menonton video selanjutnya, menonton tombol subscribe dan klik akal lonceng bersebelahnya Terima kasih telah menonton di akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton